Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallam ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alihi wa alihi wa sallam izin bertanya Buya apa namanya masalah tawaf sebagaimana yang dikatakan oleh Buya bahwasannya jika kita batal dalam bersuci maka batalah tawaf kita bagaimana Buya dalam keadaannya misalnya kita itu dekat dengan Kaabah sedangkan keadaan dalam haji itu orang itu ramai Buya dan kita juga membawa seperti orang tua yang lemah misalnya jika kita keluar dari itu keluar dari apa namanya keluar dari tawaf itu seperti menyusahkan orang lain itu bagaimana solusinya Buya? baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah menjadi kesepakatan bahwa tawaf adalah bersuci adalah sebuah keharusan maka kalau batal tawaf ya kita harus berbutuh lagi biarpun kita berada di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah keramaian tawaf sepadat apapun biarpun kita juga membawa ibunda yang sudah sepuh dan sebagainya makanya kalau sudah membawa ibunda ya jangan keluar dengan ibunda selesaikan dulu menawafkan ibunda baru nanti kita ambil waktu sendiri bebas tanpa harus mengendong ibunda kita baik untuk mengatakan tidak pakai bersuci kita belum perlu dengan pendapat itu akan tapi yang perlu diolah nanti adalah apakah betul itu membatalkan wudhu atau tidak ini kita olah pembahasan fikirnya misalnya bersentuhan dengan perempuan dan sebagainya ya maka masih ada kemudahan kita mengambil pendapat lain karena kita dalam tawaf susah ikut pendapat yang mengatakan tidak tidak membatalkan membatalkan wudhu sehingga bisa saja terus melanjutkan tawaf seperti itu nah kalau memang nanti itu sebisa mungkin semacam itu dan kita juga jangan gampang ngentengin dalam hal ini biarpun ada peluang ada ada kecuali memang ada hal tertentu ya semisal tawaf sudah ngepres pesawat mau jalan kalau sampai wudhu lagi balik ketinggalan dan sebagainya ini gimana ini kan begitu ya kita masih ingat bahasa imam imam mampu hanifah adalah sebuah kewajiban tetap sah tapi dosa dan sekarang tidak dosa karena bukan bukan seorang head tadi dan wudhu gak mungkin akan ketinggalan pesawat misalnya tapi kan gak sampai segitu amat kita lah tapi gak tahu namanya keadaan orang tapi yang jelas gak perlulah kita gampang mendapat ambil pendapat semacam itu akan tetapi sudah selesaikan kita noafkan orang menggendong ibunda atau ayahanda setelah itu kita wudhu dan harus melakukan urus suci kalau mau diolah adalah masalah apakah itu membatalkan wudhu atau tidak bisa ditinjau dari empat matahab bisa saja bertanya orang alim yang ada di sana makanya itu luawasan juga kita bisa saja memberi pendapat matahab imam malik misalnya dalam hal ini atau imam abu hanifah bisa saja termasuk dalam yang lainnya tapi yang mohon maaf yang buang air kecil buang air berkhal itu tidak ada khilaf dalam semua matahab mengatakan itu jadi lihat kalau itu yang membatalkan dan disepakati para ulama ya sudah harus batal tapi kalau tidak disepakati ada yang mengatakan tidak bisa saja kita taklitkan orang tersebut kita ikutkan dengan yang mengatakan tidak batal agar tetap bisa berlanjut toafnya itu saja Sahabat Albajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati